Halo semuanya apa kabar? Aku Mr. Andre. Aku akan membagikan vlog keindahan di desa kami sambil meneruskan kisah Tang Wulin anak dari Tang San. Di sini Tang Wulin dan Dai Yuner menjadi satu tim dan tidak saling kenal karena menggunakan topeng. Mereka berdua dalam misi battle soul hole dari sekte Tang. Dan inilah ceritanya. Tetap diam, dia memusatkan pikiran dan menahan nafas. Dia juga tidak memberi tahu teman, temannya pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Dia tahu bahwa saat dia membuka mulutnya, dia akan langsung terlihat. Jika anggota pemberontak rangka hijau ini bertindak seperti binatang yang terpojok dan menembakkan meriam dengan segera, maka semuanya sudah berakhir. Dia hanya bisa menunggu sekarang. Butir, butir keringat tebal mengaliri dahinya. Tang Wulin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa bahwa dia sudah hampir mati. Empat anggota Green Skeleton Rebellion mendirikan pangkalan dengan gerakan, gerakan yang dipraktekkan dan menempatkan canon balsol yang tetap di dalamnya. Pada saat ini, komunikator di telinga Tang Wulin menjadi hidup. Setiap pejuang kulit putih, laporkan situasimu. Menyapu bom di pedalaman sekarang lengkap. Semua tangan harus dengan cepat mengejar musuh yang melarikan diri. Petik 2 Yang putih, jelas. Putih 2, bersih. Suara laporan datang satu demi satu, tetapi Tang Wulin tidak bergerak satu inci atau membuat suara. Matanya tertuju pada situasi di atas tembok. Pikirannya dengan cepat menghitung semua tindakan pencegahan yang mungkin bisa dia lakukan. Baiklah, kita akan mundur. Di atas tembok, sayap, sayap menjulur dari belakang Master Armor tempur 2 kata Green Skeleton Rebellion. Mereka mengepak dengan paksa, dan dia melayang ke udara. Tiga pria lainnya juga dengan tergesa, gesa menjauhkan mereka dari meriam. Di pangkalan, pola cahaya mulai bersinar. Jelas, itu telah diatur untuk diaktifkan secara otomatis. Dengan kecepatan Master Armor tempur, hanya 10 detik yang diperlukan untuk keluar dari radius ledakan-ledakan. Dengan kata lain, yang paling mereka miliki adalah 10 detik sebelum Canon Balsol peringkat 7 ini akan ditembakkan. Ini adalah tiga putih. Musuh ada di sini. Ada Canon Balsol peringkat 7 yang tetap. Semuanya, segera mundur. Tang Wulin membuat panggilan keras saat ia berlari keluar. Dia sudah melemparkan anggur Blue Silver Grace keluar. Dia memelintirnya di sekitar pangkalan dan menarik dengan sekuat tenaga. Dia hanya punya satu rencana sekarang, dan itu adalah untuk mengubah arah api dari Canon Balsol yang tetap ini. Tarik. Itu tidak bergerak, dan pola cahaya pada bola meriam tiba, tiba meningkat dalam kecerahan. Tidak bagus. Tang Wulin menyadari bahwa situasinya mengerikan. Tidak diragukan lagi, setelah bola meriam jiwa yang tetap ini telah memulai proses penembakan, itu akan meledak sendiri jika ada upaya yang dilakukan untuk merusaknya. Waktu yang tersisa sebelum bola meriam meledak sendiri adalah 3 detik, yang berarti Tang Wulin hanya punya banyak waktu untuk bertindak. 3 detik tidak cukup baginya untuk keluar dari jangkauan ledakan tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dalam 3 detik, semua yang ada di sini akan menjadi puing-puing. Pada saat kritis, pikiran Tang Wulin tiba, tiba menjadi sedingin es. Dia telah memasuki mode paling tenangnya. Matanya benar, benar kemasan sekarang. Dengan tarikan kuat pada rumput Blue Silver, dia sudah berada di atas tembok. Dia merebut pangkalan dengan kedua tangannya dan mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Basisnya sendiri sangat tahan lama, tapi temboknya tidak terlalu kuat. Di bawah kekuatan Tang Wulin yang sangat besar, seluruh pangkalan dengan meriam jiwanya tetap peringkat 7, dicopot dari atas tembok. Tanpa jeda sesaat, Tang Wulin memusatkan semua kekuatannya ke lengan kanannya. Armor pertarungannya memancarkan cahaya gemerlap saat dia dengan cepat mengayunkan tubuhnya di atas dinding. Sama seperti detik pertama telah berakhir, dia melempar meriam, beserta pangkalannya, tinggi ke udara. Sesaat setelah melempar meriam, Tang Wulin juga melompat tinggi ke udara. Dia tahu bahwa, sekuat dia, berat gabungan bola meriam jiwanya yang tetap dan alasnya terlalu berat. Mustahil baginya untuk melemparkannya keluar dari jangkauan ledakan. Dia perlu mengerahkan lebih banyak kekuatan. Begitu dia melompat, seberkas cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah Gold Song yang berkembang pesat. Setelah kemunculannya, Gold Song segera memanfaatkan anggur Blue Silver Grass. The Blue Silver Grass berkembang dengan cepat dan berubah menjadi emas sepenuhnya. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengalihkan jiwa bela dirinya ke Kaisar Blue Silver. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang untuk transformasi Tuan Blue Silver. Pohon anggur Blue Silver Grass yang ditambah oleh Blue Silver Overload Transformation dan ditingkatkan oleh Gold Song langsung berubah menjadi sesuatu seperti naga. Itu menghantam dinding, dan tubuh Tang Wulin dikirim meroket di udara sekali lagi. Detik berikutnya naik. Dalam sekejap, Tang Wulin menyusul bola meriam jiwanya yang tetap di udara. Dia telah terlempar lebih dari 300 meter ke langit. Setelah mencapai bola meriam saat mengudara, ia menggunakan lengannya untuk mendorong keluar dengan semua yang dimilikinya. Kepala naga emas raksasa muncul. Itu adalah naga emas yang mengejutkan surga. Naga emas ini mengejutkan surga bukan untuk menyerang, tetapi menyodorkan dengan semua kekuatannya. Canon Balsol peringkat, tujuh dengan cepat melesat ke langit seperti meteor. Ia dengan cepat melampaui ketinggian lebih dari 1000 meter dan melanjutkan pendakiannya dengan kecepatan tinggi. Bola meriam dan alasnya benar, benar ditelan dalam kepala naga emas yang telah dimanifestasikan melalui naga emas mengejutkan surga. Boom! Pajangan indah dari lampu meledak di langit yang tinggi. Kekuatan ledakan mengerikan menerangi langit seperti kembang api raksasa. Kembang api itu memiliki tujuh warna. Kekuatan ledakan mengerikan merobek seluruh langit, membuat air mata yang menyerupai lubang hitam. Tang Wulin telah mengandalkan momentum dan mengejar bola meriam jiwa tetap pada ketinggian 300 meter. Namun, ia terus terbang sampai ketinggiannya sekitar 500 meter atau lebih sebelum ia menabrak meriam ke atas. Selama saat ini, ledakan besar bola meriam jiwa di langit langsung membawa gelombang kejut yang mengerikan. Itu menabraknya seperti lalat dari ketinggian 500 meter. Tang Wulin merasakan dadanya kencang, karena seluruh tubuhnya terasa seperti ditumbuk menjadi daging cincang oleh gelombang kejut. Pakaian yang dia kenakan menjadi abu sekaligus, termasuk topeng di wajahnya. Yang bisa dia lakukan adalah melepaskan tubuh naga emas yang mendominasi. Sisik di tubuhnya berkilau dengan kuat. Namun, gelombang kejut apokaliptik masih sangat besar. Tubuh naga emas yang mendominasi berkedip selama beberapa detik sebelum cahayanya padam. Tang Wulin meludahkan seteguk darah segar. Dia baru saja akan jatuh ke tanah. Pada saat yang tepat, sosok emas gelap naik ke atas dan menangkap Tang Wulin yang jatuh, seolah-olah secara kebetulan. Sementara itu, ledakan cahaya emas gelap meledak ke arah langit dan membentuk tirai bercahaya yang mencegah gelombang kejut mencapai kota. Armor emas gelap menutupi seluruh tubuh sosok itu. Sepasang sayap terbuka lebar di belakangnya, dan zirahnya berkedip dengan pola yang indah. Itu adalah baju tempur pertempuran tiga kata. Si hitam telah bergerak. Ketika dia mendengar laporan panik Tang Wulin, Black One bergegas keluar secepat mungkin. Karena dia berada di bawah tanah sebelum ini, membuatnya keluar dari gedung agak menunda dia. Itulah sebabnya ketika dia bergegas ke posisi yang ditugaskan Tang Wulin, adegan yang dia lihat adalah Tang Wulin mengejar ketinggalan dengan bola meriam jiwanya yang tetap di udara, dan kemudian memukulnya ke atas. Lalu datanglah ledakan besar yang merobek langit. Jika bukan karena penampilannya yang cepat, jatuh dari ketinggian seperti itu dengan penambahan tekanan gelombang kejut akan membuat Tang Wulin lumpuh jika tidak mati. Kemampuan Master Armor pertempuran tiga kata sepenuhnya dipajang. Gelombang kejut yang sangat besar telah diblokir dengan kuat dari mencapai kota 300 meter di atas tanah. Kekuatan terbesar bola meriam jiwa tetap adalah pada titik asalnya. Itu meledak di langit tanpa halangan dan menyebar ke segala arah. Tanah telah terguncang, dan suara kuat ledakan telah menghancurkan semua kaca dalam radius beberapa kilometer, tetapi kekuatan destruktif Chanon Balsol-Soul terkuras sepenuhnya berkat penghalang tepat waktu Black One. Hitam satu turun dari langit dan menarik sayap di punggungnya, tetapi sedikit ketakutan melintas di matanya setelah acara tersebut. Meskipun dia yakin bahwa Armor Perang Tiga kata itu akan melindunginya dari ledakan besar, tetapi di jalan, jalan yang sibuk ini, berapa banyak orang yang akan selamat. Anggota Battle Soul Hall, bahkan para pejuang ungu, pasti akan terbunuh dalam keadaan seperti itu. Gelombang kekuatan jiwa lembut mengalir ke tubuh Tang Wulin. Itu adalah metode surga misterius. Efek dari kekuatan jiwa yang Black One masukkan ke tubuhnya segera menjadi jelas, menenangkan esensi darahnya yang mendidih. Orang baik, kerja bagus. Suara si hitam yang tulus dan tegas memotong dengung di telinga Tang Wulin. Uh, dia meludahkan seteguk darah, tapi Tang Wulin langsung merasa jauh lebih baik. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan hancur setelah menerima beban gelombang kejut di udara. Namun, dia mengandalkan kemampuan fisiknya yang luar biasa dengan perlindungan tubuh naga emasnya yang mendominasi dan tidak terlalu terluka saat ini. Dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari keturunan Golden Dragon King, dia akan dipenuhi dengan energi lagi besok pagi. Pada saat ini, banyak orang melesat keluar dari dalam Star Theater. Ketika mereka melihat cahaya mengerikan di langit, yang masih belum pudar bahkan setelah waktu yang lama, mata semua orang terkejut. Black One melepas topengnya dan menutupi wajah Tang Wulin. Pada saat yang sama, ia melepas jubah berkerudung dan menutupi tubuhnya. Setelah semua, dengan penghapusan cakar naga emas dan tubuh naga emas yang mendominasi, Tang Wulin tanpa pakaian seperti bayi yang baru lahir. Terima kasih. Suara Tang Wulin sedikit serak, tapi entah bagaimana dia berhasil berdiri sendiri. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Black One menepuk pundak Tang Wulin, memeluknya dan mengguncangnya dengan kuat. Bagi seseorang yang posisinya dan kultifasinya telah melakukannya, jelas betapa emosionalnya dia. Melaporkan ke Black One, sapuan selesai. Tidak ada bom yang tersisa. Petik 2. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Di sini Tang Wulin mendapatkan hadiah besar dari menyelesaikan battle soul hall yang adalah tugas dari sekte Tang untuk para fighternya. Pelaporan semuanya jelas. Anggota pemberontakan kerangka hijau yang tersisa semuanya mundur. Kami telah memberi tahu pihak berwenang untuk memburu mereka. Petik 2. Baik. Ayo mundur. Petik 2. Dengan perintah Black One, tiga mobil jiwa melaju ke arah mereka tanpa suara. Black One secara pribadi memegang bahu Tang Wulin dan membawanya ke mobil yang ia naiki. Ketika mereka melewati pejuang aula pertempuran jiwa lainnya, mereka semua memberikan dua benturan ke sisi kiri dada mereka dengan tinju kanan mereka sebagai tanda terima kasih dan rasa hormat kepada rekan mereka. Vizcera,nya tampak terbakar dan luka, lukanya cukup berat, tetapi dalam atmosfer saat ini, Tang Wulin masih merasakan darah panasnya mendidih. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam operasi tim battle soul hall. Situasi sudah berbahaya, tetapi Tang Wulin tidak menyesal. Apakah itu untuk mempertahankan diri atau keinginan untuk menyelamatkan orang lain, dia tidak punya pilihan lain saat itu. Ketika dia masuk ke dalam mobil, Tang Wulin jelas merasa bahwa tatapan semua orang terpusat padanya. Dia masih tidak terbiasa dengan perasaan menjadi pusat perhatian ini. Black One mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Para pejuang lain yang hadir tampaknya tidak terkejut. Mengenakan senyum tipis di wajahnya, si hitam memandang Tang Wulin dan berkata, kerja bagus. Aku akan mencatat ini sebagai prestasi besar ketika kami kembali. Kamu telah menyelamatkan nyawa saudara kamu kali ini. Petik 2 Tang Wulin berkata dengan suara lembut, itu yang seharusnya aku lakukan. Black One tersenyum dan berkata, menilai kemampuan kamu, aku pikir kamu sangat diberkahi dengan hadiah alami. Refleks kamu cukup cepat, dan kamu tidak ragu pada saat, saat kritis. Ini semua adalah kualitas yang baik. Teruskan. Iya pak, Black One jelas tidak terbiasa memuji orang lain. Ketika dia mengucapkan kata, kata itu, semua pejuang lainnya tampak sedikit heran. Setidaknya, berdasarkan pemahaman mereka tentang dia, pria ini belum pernah memuji siapapun sebelumnya. Tetapi jika bukan karena tiga putih ini, kehidupan semua orang akan dalam bahaya. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka semua merasa nyaman. Senyum si hitam tidak sendirian. Dia juga mewakili semua pejuang yang berpartisipasi dalam operasi hari itu. Mereka kembali ke markas Tang Sekte di Star Luo City. Black One pertama kali memanggil Master Sistem Pemulihan Jiwa untuk menyembuhkan luka, luka Tang Wulin, lalu ia mengumpulkan lencana pejuang semua orang. Berkas data cahaya dirakit. Beberapa perubahan dilakukan pada data internal lencana pejuang Tang Wulin sendiri. Jumlah operasi yang berpartisipasi berubah menjadi satu. OIN kontribusi, Rp30.000. Dengan kontribusi khusus, satu catatan prestasi besar. Bit data yang tampaknya biasa ini sebenarnya menandakan banyak hal luar biasa. Rp30.000 poin kontribusi sudah cukup bagi Tang Wulin untuk membeli teknik Tang Sek lainnya. Saat ini, di antara semua teknik Tang Sek, Tang Wulin telah mempelajari sebagian besar dari mereka. Teknik, teknik yang telah ia pelajari meliputi empat teknik metode surga misterius, mengontrol naga pengambilan derek, jalur bayangan hantu bayangan, dan mata iblis ungu. Jika dia membeli yang lain, satu, satunya pilihan adalah metode latihan tangan, tangan giyok misterius. Intisari sekte Tang selama berdirinya adalah terutama senjata tersembunyi. Banyak senjata tersembunyi dibubuhi racun, dan budidaya misterius jadehens bisa sangat meningkatkan kekuatan dan kekuatan tangan seseorang. Mereka akan kebal terhadap racun dan tahan lama seperti baja dan batu. Tampaknya tangan giyok misterius adalah yang paling tidak signifikan di antara lima teknik Tang Sekte, tidak termasuk senjata tersembunyi seratus pemisahan. Meski begitu, jika itu terdaftar sebagai teknik Sekte Tang, pasti ada alasan untuk itu. Adapun senjata tersembunyi seratus pemisahan, telah dimodifikasi oleh generasi Tang Sekte yang tak terhitung jumlahnya sampai hari ini. Meskipun namanya tidak berubah, itu berisi sejumlah besar ajaran sirkuit jiwa yang halus. Mereka telah menyatukan senjata, senjata kuno dan sirkuit inti alat jiwa bersama, sama dan memahami mereka secara menyeluruh. Di antara berbagai alat jiwa yang diproduksi oleh Sekte Tang, sebagian besar dari mereka lahir dari pengetahuan teoretis yang terkandung dalam Hidden Weapons Hundred Separations. Oleh karena itu, itu yang paling berharga di antara teknik Sekte Tang. Itu juga membutuhkan poin kontribusi paling besar. Tapi Tang Wulin adalah pandai besi dan bukan pembuat mesya, itulah sebabnya dia tidak memiliki banyak kebutuhan untuk tersembunyi senjata seratus pemisahan. Itu bahkan lebih luar biasa baginya untuk memiliki jasa besar dalam ganjarannya. Keuntungan terbesar dari jasa besar adalah bahwa di cabang Tang Sekte manapun pembawa memiliki kekuatan untuk memanggil murid-murid Tang Sekte satu kali. Tang Wulin telah dihargai dengan panggilan pertemuan Tang Sekte. Dia bisa menggunakan panggilan ini untuk mengumpulkan 30 pejuang Tang Sek Battle Soul Hall untuk melaksanakan misi, seperti yang baru saja mereka lakukan. Prasyaratnya adalah bahwa misi itu tidak melanggar kode moral mereka. Mereka adalah pejuang Tang Sekte. Apa artinya 30 pejuang Tang Sekte? Ini sebabnya setelah Tang Wulin mendengar penjelasan fungsi panggilan Sekte dari yang hitam, dia benar, benar heran. Ini praktis merupakan alat ilahi. Black One tidak menanyakan tentang nama dan latar belakangnya. Ini adalah aturan dari Battle Soul Hall. Selama dikonfirmasi bahwa lencana itu asli dan kompatibel dengan esensi darah petarung itu sendiri, mereka tidak akan dengan gegabu bertanya tentang asal-usul petarung lain. Pejuang yang berbeda memiliki profesi dan kehidupan mereka sendiri di tempat yang berbeda. Alasan untuk kekuatan aula pertempuran jiwa Tang Sekte adalah bahwa itu tersebar di setiap sudut benua. Seperti berapa banyak pejuang di sana, hanya beberapa petinggi Tang Sekte yang tahu. Unit dengan kekuatan individu terbesar dalam Sekte Tang secara alami adalah aula ibadah. Namun, Battle Soul Hall tidak diragukan lagi organisasi dengan kekuatan keseluruhan yang paling kuat. Ketika Tang Wulin kembali ke hotel, hari sudah larut malam. Dia benar, benar lelah hari ini. Sumber kelelahan terbesar adalah hatinya sendiri. Dia sekali lagi berada di ambang kematian, dan kali ini dia tidak punya rencana cadangan. Jika bukan karena penampilan Black One yang tepat waktu, ia setidaknya akan sangat terluka jika tidak mati. Itu benar, benar situasi yang mematikan. Namun, hatinya juga dipenuhi dengan sukacita. Dia bersukacita tentang waktu yang dihabiskannya di bawah Guru Muyeh di mana dia berkultivasi di ujung hidup dan mati. Hanya seseorang yang telah berkeliaran di perbatasan yang berbahaya itu yang dapat dengan tenang bereaksi terhadap situasi yang dihadapi ketika dihadapkan dengan kematian yang akan datang dan tidak akan lumpuh karena ketakutan. Kecepatan reaksi Tang Wulin tampaknya tidak menunjukkan tanda sedikit pun melambat. Itu adalah faktor terpenting yang menyelamatkan semua orang pada akhirnya. Saat dia duduk di tempat tidurnya, dia melihat tangannya. Jejak senyum tidak bisa membantu tetapi muncul di wajah Tang Wulin. Dia baru saja memperoleh banyak poin kontribusi, jadi secara alami, dia pergi dan menukarnya dengan manual budidaya misterius jadehens tanpa ragu-ragu. Sekarang dia memiliki misterius jadehens, setiap poin kontribusi di masa depan dapat ditukar dengan sesuatu yang lain. Misalnya, harta surga, dan bumi yang ia gunakan untuk mendobrak anjing lautnya. Operasi kali ini telah meningkatkan rasa memiliki Tang Wulin dalam sekte Tang. Rasanya luar biasa, dan dia sangat menyukainya. Dengan banyak sahabat kuat yang bisa ia andalkan, perasaan itu luar biasa. Selain itu, dia telah menyelamatkan mereka, yang bahkan lebih luar biasa. Dia bermeditasi sepanjang malam, pagi, pagi keesokan paginya, ketika tanda, tanda pertama matahari pagi muncul, Tang Wulin yang bersemangat dan energi sudah berdiri di balkon, ketika ia mulai membudidayakan mata iblis umunya. Kekuatan adalah fondasi untuk apapun. Siapapun yang baru saja menghadapi bahaya akan mempercayai hal ini tanpa keraguan. Untuk bertahan hidup, seseorang harus bekerja keras dan mengolah diri sendiri. Babak pertama pertempuran 2 lawan 2 sudah berakhir. Hari ini pastilah babak pertama untuk pertarungan tim. Dia akan berpartisipasi dalam putaran pertama pertarungan tim dengan teman-temannya. Dia memiliki perasaan yang baik tentang ini, seperti malam sebelumnya. Dia mengandalkan udara ungu di tepi langit dan selesai menumbuhkan mata iblis ungunya. Tang Wulin dengan paksa meregangkan tubuhnya. Dia jelas bisa merasakan getaran kehangatan yang perlahan, lahan menjadi dingin dan menyebar dari matanya ke kedalaman otaknya. Kekuatan spiritualnya pasti telah tumbuh lagi. Semakin lama dia membudidayakan mata iblis ungu, semakin besar efeknya setiap kali dia berlatih. peningkatan kekuatan spiritualnya masih sangat penting. Gu Yue tidak pernah menumbuhkan mata iblis ungu, tetapi kekuatan spiritualnya benar, benar hebat. Tang Wulin sebenarnya masih penasaran apakah Gu Yue benar, benar menerobos ke alam abis spirit. Kamu keluar tadi malam. Gu Yue menatap Tang Wulin dan bertanya padanya saat sarapan. Em, aku pergi jalan, jalan, jawab Tang Wulin sambil tersenyum. Oh, tatapan yang diberikan Gu Yue padanya sedikit aneh. Dengan senyum pahit, Tang Wulin bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Tidak apa. Tang Wulin, kamu datang ke sini sekarang juga. Pada saat ini, seseorang berteriak dengan getir. Tang Wulin sedikit terpana. Dia berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Ketika hal itu terjadi, dia melihat putri bintang lengan Kimbo berdiri a Kimbo di lobi hotel menatapnya dengan ekspresi marah di matanya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.